Hei yo, video ini mengandungi ilmu Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton sampai habis Kalau nonton jangan setah setengah ya, supaya tidak salah paham Dan jangan lupa share kepada orang-orang yang kita cintai Agar ilmu ini bisa lebih jauh bermanfaat lagi Terima kasih Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah Ashabiku semua Hari ini kita akan membahas kembali sebuah riwayat Yaitu One Fist Apa cuma saya saja yang berpikir One Fist Itu kayak hampir mirip diambil dari kejadian kisah nyata ya Contohnya kayak Pulau Ohara Ya tau, Pulau Ohara Yaitu perpustakaan dunia yang dibakar habis Sama ceritanya Ceritanya tadi Baghdad Perpustakaan Islam zaman dulu dibakar habis Sama pasukan Mongol Pulau Ohara Itu dikenal sebagai pulau suci para sarjana dunia One Piece Mereka yang hidup di pulau tersebut Terbagi dalam dua jenis penduduk Penduduk biasa Dan Mereka yang menjadi sarjana Ohara Awalnya Pemerintah dunia One Piece Sangat bangga pada mereka semua Karena mereka merupakan sumber dari kecerdasan Bahkan Gorose Memuji Dr. Clover Sebagai cendikiawan yang telah memberikan sumbangan ilmu pengetahuan untuk dunia secara banyak Pulau Ohara merupakan gudang ilmu apa saja Terutama dalam mata keilmuan Sejarah tentunya Semua buku ilmu pengetahuan bumi ini disimpan dan disusun Tapi oleh Dr. Clover Selaku ketua para sarjana Ohara Dalam sebuah pohon raksasa yang dimanfaatkan sebagai pustaka kelas dunia Pohon raksasa ini dikenal Sebagai pohon ilmu pengetahuan untuk dunia Namun Ashabiku semua Bencana datang Para sarjana Ohara yang cerdas pergi melaut Demi mencari informasi sejarah dunia Petualangan ilmu ini Terhenti ketika pemerintah dunia Mengendus mencium misi mereka Sehingga Seluruh sarjana Ohara yang berjuang Mempercerah ilmu untuk dunia harus mati dalam kejamnya aturan dunia Ya begitulah aturannya Dalam dunia One Piece juga ada aturan gitu Pihak angkatan laut dan pemerintah dunia langsung menghabisi mereka semua Dengan keji tanpa ampun Ada yang selamat sih ya Kita sama-sama tahu Dengan alasan menegakkan keadilan Hingga akhirnya sarjana Ohara ini dianggap sebagai iblis Yang sedang meneliti poneklip Untuk mengetahui info senjata kuno yang membahayakan dunia Ashabiku semua Semua sarjana Ohara telah dimusnahkan kala itu Sampai pemerintah dunia Mengeksekusi mereka Sampai binasa semuanya di pulau Ohara Di pulau Ohara tersebut Hingga pada akhirnya pulau Ohara terkena Basterk Dengan dihujani peluru dan meriam Mereka Tidak berbuat kriminal Diminasakan Dengan alasan hanya mengetahui info poneklip Dan dicerugai meneliti info senjata kuno Ini pentingnya sejarah Kita perlu kembali mengulik sejarah Terusnya negeri kita sendiri Padahal faktanya mereka hanya ingin melindungi suara leluhur Dan mengatakan kejujuran sejarah secara pasti untuk anak cucu kelak Tidak ada niat menyimpan senjata kuno apapun Ya inilah pemerintah Pemerintah One Piece Pemerintah di dunia anime One Piece Gorose mengatakan Ohara terlalu banyak tahu Musnahkan mereka Setelah itu Usai semua para penduduk di pulau Ohara mati Itu kitab-kitab Buku-buku pengetahuan Dunia dibakar Beberapa dan tersisa dimasukkan ke dalam Danau Agar tidak lenyap Dimakan api Ya Ini bisa disebut sebagai tragedi Pemusnahan kaum-kaum cendikiawan Dan buku-buku pengetahuan yang penting untuk dunia Sahabiku semua Dokter Clover menangis sambil berkata Beginilah tindakan orang-orang berpikiran kerdil Nah sahabiku semua Sedangkan kisah Bagdad Juga sama persis Ya mengingatkan kita dibakarnya perpustakaan Islam terbesar di waktu itu Yaitu Bayitullah Hikmah Ya Bayitullah Hikmah Merupakan perpustakaan terbesar dunia Islam Yang berada di Bagdad Ya Perpustakaan ini dibangun oleh Khalifah Harun al-Rashid Dan mencapai puncaknya di masa kepemimpinan putranya Khalifah al-Makmun Yang berkuasa pada 813 sampai 833 Masehi Bayitullah Hikmah Itu dibangun untuk membantu perkembangan belajar Ya mendorong penelitian Dan mengurusi terjemahan teks-teks penting Nah koleksi buku perpustakaan Bagdad Itu berjumlah 400 hingga 500 ribu jilid Ya Para ulama Dan cindikiawan Intelektual Berdatangan ke perpustakaan tersebut Untuk memperluas dan mendalami berbagai jenis ilmu pengetahuan Seperti mendalami Al-Quran Ya khusus Teraan Ya filsafat Astronomi Dan tata bahasa Leksik Apa? Leksikografi Dan farmasi Kejayaan perpustakaan Bayitullah Hikmah Hancur Ketika terjadi penyerbuan ke Bagdad Yang dilakukan oleh bangsa Mongol Tak kurang dari 200 ribu pasukan Mongol Mengepung kota ini Eh pada tahun 1258 Masehi Hula Gugan Ya Itu menyerbu Bagdad Dan menjadi Sebuah bencana besar Dan menimpa peradaban Dan khususnya literatur Islam Hula Gugan Adalah cucu dari penyerbu besar Dari padang rumput di Asia Tengah Ya Mongolia itu genggiskan Ya Mereka Apa namanya Memorak Perandakan Bagdad Ya Khalifah dan penduduk ditangkap Rumah-rumah dibakar Ini persis Seperti Pulau Ohara Gitu Sampai disitu Mereka juga membakar perustakaan Bayatul Hikmah Yang Seharusnya Sarat dengan manuskrip Berharga Ya Nah sahab itu semua Sejarawan Halimam Ibn Khaldun Itu mengungkapkan Ya Manuskrip-manuskrip itu Dihanguskan dan dilemparkan Ke sungai Tigris Ya Kalau di film One Fish Itu yang mengambilnya lagi Kalau Ketika pertemuan Dragon Dragon Dan dokter Vegapang Itu giant yang Mengambil Sebuah legenda muncul Air sungai Tigris Berwarna hitam Sekelam tinta Pada hari Pelempelan buku-buku Dari berbagai perpustakaan Ke sungai tersebut Ya Seorang cindikian muslim Al Apa Al-Imam Al-Qal Kesandi Yang menyatakan Semua buku Di perpustakaan Kalipah hancur Semua jejak Dan bermacam-macam Ilmu pengetahuan Yang tergantung Di dalamnya pun Ikut musnah Sabi ke semua Ya Ya hilang Hal serupa juga terjadi Di kota-kota Irak lainnya Seperti di Mosul Beruntung perpustakaan Di Nizamiyah Dan Apa Mustansiri Ya tak ikut Diancurkan Sehingga memberikan Manfaat besar Pada masa selanjutnya Ya coba Sandai Baytul Hikmah Dibakar ya Pasti Masya Allah Sebelum jatuhnya Bagdad Ya bencana serupa Menimpas jumlah Perpustakaan Yang ada di wilayah Islam Ya Di antaranya Pembakaran buku-buku tertentu Di Al-Hakam Cordoba Pada abad ke-11 Di Rai Ya hal itu terjadi Pada 1027 Masehi Juga pembakaran buku Oleh tentara salib Di Tripoli Lebanon Ya banyak Menghilangkan manuskrip Sejarah Proses Islam Perpustakaan lainnya Yang mengalami nasib Serupa adalah Banu Ammar Pada tahun 109 Masehi Ya Nisapur pada 1153 Masehi Pembakaran perpustakaan Ghazna Pada 1155 Masehi Dan penghancuran Perpustakaan Merv Pada 1209 Masehi Namun Setelah para penguasa Mongol Memeluk Islam Kondisi pun berubah Tapi tetap saja Banyak kehilangan Manuskrip kita Ya mereka memberikan Dukungan pengembangan Tradisi ilmiah Dan penulisan Ya pada abad ke-14 Misalnya di Mosul Banyak manuskrip ilmiah Yang dihasilkan Demikian pula Dengan penulisan Al-Qua Namun Ya Badat tak benar-benar pulih Ya seperti Sebelumnya Nah Sahabikus semua Ya Itulah Ya kalau kita lihat Kisah Ohara di dunia One Piece Dan kisah Pembakaran Perpustakan Dibaitulih hikmah Itu persis Ya Banyak itu Manuskrip-manuskrip Islam Yang hilang Yang terbakar Kayak gitu Nah Sahabikus semua Mungkin itulah Video Riwet Pada hari ini Sekiranya video ini Bermanfaat Seperti biasa Jangan lupa Subscribe Like Comment Jika video ini Bermanfaat Jangan lupa Share kepada orang-orang Yang kita Cintai Wallahualam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa